DPD LDII Tabanan menghilat rapat kerja daerah atau RAKERDA. Acara tersebut digunakan para pengurus LDII Tabanan untuk menyusun program kerja yang memperkuat moderasi beragama. RAKERDA yang mengangkat tema meneguhkan moderasi beragama untuk melangkah bersama menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani. Diapresiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurut Wakil Ketua FKUB Tabanan, Anwar Haryono, LDII memiliki program kerja yang baik dan memiliki tanggung jawab menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Ia berpendapat, keberagaman jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu terjadinya konflik. Harapan kami adalah tetap ukuah Islamiyah, ukuah Watoniyah, dan ukuah Basariah. Apalagi tema hari ini termasuk bagus moderasi beragama. Peran LDII dalam menjaga kerukunan antarumat beragama juga diakui oleh Majelis Ulama Indonesia Tabanan. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Tabanan, Hartono, dirinya sering berdiskusi dengan pengurus LDII. Ia menilai LDII dalam praktiknya, mengambil ibruh dari Al-Quran dan hadis, serta memiliki paradigma baru. Harapan kami dengan paradigma barunya, LDII semakin maju, berkembang, dan menjadi umat yang rahmatan lil'alamin. Ia mengajak LDII dan semua umat Islam untuk berlomba-lomba menuju rahmatan lil'alamin, yaitu menjadi rahmat bagi semua makhluk. Sementara itu, Ketua DPD LDII Tabanan, Maulana Sandijaya, mengungkapkan bahwa tema Rakerda diangkat sebagai bukti konkret LDII dalam merawat kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Tema ini kami pilih karena memiliki tujuan yang besar, yakni warga LDII Tabanan sebagai warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang sah. Kami warga LDII Tabanan ingin terus berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, aman, dan damai. Ia menegaskan, LDII berkomitmen menjaga NKRI tetap tegak. Menurutnya, Pancasila dan Bineka Tunggal Ika merupakan warisan bernilai luhur yang harus dirawat dan dijaga. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.